Bab 1066-1070 Bab 1066 bergegas ke wilayah tengah. Dari ekspresi muram Xiao Yan, Liu Qing bisa menebak bahwa dokter peri kecil kemungkinan memiliki hubungan yang rumit dengannya. Xiao Yan, apa yang kamu rencanakan? Kekuatan lembah sungai es tidak kalah dengan lembah api pembakaran. Ada banyak ahli di sana seperti awan. Mereka sangat sulit untuk dihadapi, Lin Yan tampaknya juga merasakan niat membunuh di hati Xiao Yan. Ekspresinya menjadi jauh lebih serius saat dia bertanya-tanya. Aku akan melakukan perjalanan ke Pil Regen. Xin Lan telah bersama dengan dokter peri kecil. Dia mungkin mengetahui beberapa berita. Adapun kalian semua, yang terbaik adalah tetap berada di kota Tianhuang, Xiao Yan merenung sejenak sebelum berbicara. Biarkan aku pergi bersamamu. Saya sedikit akrab dengan Pil Regen. Lin Yan buru-buru berkata, Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan menolak niat baik Lin Yan. Dia tidak menyangka tubuh racun yang menyedihkan menyebabkan keributan besar di wilayah dataran tengah. Jika dia ingin membantu dokter peri kecil, permusuhan tidak akan terhindarkan. Tidak akan menguntungkan Lin Yan untuk mengikuti di sampingnya. Kamu hanya harus menunggu di tempat Liu Qing. Tidak banyak yang bisa anda bantu mengenai masalah ini. Xiao Yan menepuk bahu Lin Yan saat dia menyarankan. Lin Yan mungkin tidak mau, tapi dia hanya bisa menganggupkan kepalanya setelah beberapa saat ragu ketika dia melihat ekspresi serius Xiao Yan. Dia juga sadar bahwa dengan kekuatan kelas Do Huang, tidak mungkin dia bisa banyak membantu Xiao Yan. Dia bahkan mungkin berakhir membebani. Karena itu, dia tidak terus bersikeras. Karena kamu punya rencana sendiri, aku tidak akan melarangmu. Aku akan mengirim seseorang untuk memperhatikan wilayah tengah. Jika saya benar-benar mendapatkan berita tentang dokter peri kecil, saya akan memikirkan cara untuk menyampaikannya kepada anda. Liu Qing merasa sulit untuk mengomentari apapun ketika dia melihat bahwa Xiao Yan sudah mengambil keputusan. Dia mengeluarkan peta dari cincin penyimpanannya dan menyerahkannya kepada Xiao Yan. Ini adalah peta wilayah tengah. Klan Ye ada di kota Ye. Anda dapat menuju ke sana jika anda ingin menemukan Ye Xinlan. Petik 2. Xiao Yan tidak menolak tawaran ini. Dia menganggup dan menerima peta itu. Hal ini akan memungkinkan dia untuk menghindari tersesat di wilayah tengah. Kapan kamu bersiap untuk pergi? Liu Qing bertanya setelah melihat Xiao Yan menerima peta itu. Sekarang, Xiao Yan menjawab dengan suara yang dalam. Saat ini, dia tidak mengetahui apakah dokter peri kecil itu hidup atau mati. Dia benar-benar tidak ingin berlama-lama di tempat ini. Dia perlu menemukan Xinlan sesegera mungkin dan mendapatkan berita terkait dengan dokter peri kecil darinya. Liu Qing melebarkan mulutnya saat mendengar ini. Dia hanya bisa tersenyum pahit dan mengangguk. Baiklah, aku akan segera meminta seseorang untuk mengatur wom hole untukmu. Dia memberi isyarat dengan tangannya setelah mengatakan ini dan memanggil penjaga. Setelah Liu Qing dengan lembut mengeluarkan beberapa instruksi, penjaga itu dengan cepat mundur. Ingat, kamu harus berhati-hati di wilayah tengah. Tempat itu rumit dan penuh dengan berbagai macam orang. Ada banyak ahli yang merepotkan di sana. Jika anda menemui masalah, anda bisa datang ke kota Tianhuang. Meskipun klan Liu saya tidak terlalu kuat, kami juga akan mencoba yang terbaik untuk melindungi anda. Liu Qing memandang penjaga yang berlari keluar sebelum menoleh. Dia dengan sungguh-sungguh memberi tahu Xiao Yan. Setelah mendengar kata-kata ini, senyum muncul di wajah suram Xiao Yan. Dia sedikit mengangguk meskipun dia sadar bahwa situasi seperti itu tidak mungkin terjadi. Jika dia benar-benar berakhir dengan masalah yang tidak bisa dia selesaikan, kemungkinan dia hanya akan membawa masalah ke klan Liu dengan menuju ke kota Tianhuang ini. Selain itu, tidak akan ada gunanya. Womhole, perlahan-lahan berputar di alun-alun besar di pusat kota Tianhuang. Gelombang demi gelombang riak spasial yang mengejutkan dipancarkan dari dalam. Xiao Yan menerima perahu berwarna perak seukuran telapak tangan dari tangan Liu Qing di depan Womhole. Setelah itu, dia menangkupkan tangannya padanya dan berkata sambil tersenyum, Setelah saya menyelesaikan masalah ini, saya akan kembali ke kota Tianhuang jika saya punya waktu. Masih ada perjalanan lima hari dari sini ke wilayah tengah. Liu Qing tersenyum. Setelah itu dia menepuk bahu Xiao Yan dan berkata, Hati-hati, selain itu, jangan mempermalukan Akademi Jianan. Anda harus tahu bahwa Anda adalah siswa paling menonjol dari Akademi dalam selama bertahun-tahun. Petik 2, tenang, tidak peduli apa, saya tidak akan membuatnya kehilangan reputasinya. Xiao Yan tertawa. Dia menangkupkan tangannya ke Liu Qing dan Lin Yan dengan sungguh-sungguh. Hati-hati. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Xiao Yan berhenti menunda lagi. Dia berbalik dan berjalan ke Womhole. Unggungnya tampak sangat bebas dan mudah. Lin Yan dan Liu Qing menghela nafas saat mereka melihat punggung Xiao Yan berangsur-angsur menghilang ke dalam lubang cacing. Mereka saling berhadapan dan tertawa pahit. Mereka berdua sadar bahwa perjalanan Xiao Yan kemungkinan akan menimbulkan keributan di wilayah tengah. Orang ini, tidak peduli bagaimana kita mencoba untuk mengejar, dia selalu di depan kita. Uh, bertemu monster seperti itu benar-benar merupakan pukulan besar bagi kepercayaan diri kita. Xiao Yan duduk bersila di depan kapal luar angkasa di dalam Womhole. Perahu itu memancarkan cahaya perak terang. Ekspresinya sangat serius. Dia punya firasat bahwa perjalanan ke wilayah tengah ini kemungkinan tidak akan menjadi perjalanan yang santai. Keributan yang ditimbulkan oleh tubuh racun sedih di dataran tengah agak melebihi harapan Xiao Yan. Selain itu, ada orang-orang yang ingin mendapat manfaat dari kekacauan di antara mereka. Salah satu contohnya adalah apa yang disebut lembah sungai es. Xiao Yan sadar bahwa konstitusi khusus akan menarik perhatian orang-orang tertentu. Ini mirip dengan King Lin di Kekaisaran Jiama saat itu, gadis kecil yang memiliki murid bunga ular giyok hijau tiga giyok, yang bahkan mengejutkan Yao Lao. Namun, itu juga karena dia akhirnya menarik cakar klanmu. King Lin, gadis dari saat itu yang selalu dengan takut-takut mengikuti di belakangnya dan memanggilnya Tuan Muda tanpa sadar muncul di benak Xiao Yan ketika dia memikirkannya. Dia bertanya-tanya bagaimana dia saat ini. Namun, menurut apa yang dikatakan Yao Lao, tinggal di Sky Serpent Mansion lebih baik daripada di tempat lain baginya. Kemungkinan besar, setelah tahun-tahun ini, gadis pemalu dari masa lalu telah menjadi sangat cantik. Namun, aku masih harus menemukan dokter peri kecil sekarang. Xiao Yan perlahan menarik emosinya yang melayang dan menghela napas dalam-dalam. Dia akan menghadapi situasi yang kejam. Lupakan orang-orang yang ingin menangkap dokter peri kecil. Di antara semua vaksi yang ingin menghancurkannya sebelum tubuh racun yang menyedihkan meletus, hanya lembah sungai es saja yang membutuhkan perhatian penuh dari Xiao Yan. Dengan mampu menjadi salah satu dari tiga lembah di samping Burning Flame Valley dan Sound Valley, lembah sungai es kemungkinan bahkan lebih kuat daripada Wind Lightning Pavilion. Oleh karena itu, jika Xiao Yan tidak mempersiapkan diri dengan baik, kemungkinan dia akan benar-benar menemui ajalnya di wilayah tengah ini. Begitu saya mencapai wilayah tengah, saya perlu memikirkan cara untuk dengan cepat mengumpulkan bahan obat yang diperlukan untuk membantu Tianhuo Zunze memperbaiki tubuh sesegera mungkin. Pada saat itu, dengan bantuan seorang Douzun, saya akan memiliki kepercayaan diri tambahan ketika menghadapi vaksi seperti lembah sungai es. Selain itu, tingkat yang saya kumpulkan dari api binatang itu juga harus sedikit ditingkatkan. Jika tidak, api transformasi kehidupan yang saya buat saat ini hanya dapat memungkinkan saya untuk menggunakan teratai api pemusnahan sekali. Mata Xiao Yan berkedip cepat. Situasi yang dia hadapi kali ini kemungkinan adalah yang paling suram yang pernah dia hadapi. Karenanya, dia harus mengerahkan semua upayanya. Aku juga harus mulai berlatih dua perubahan tersisa dari perubahan misterius 3 Skyfire selama beberapa hari ini. Meskipun saya terdesak waktu, beruntung saya telah mendapatkan warisan. Kalau tidak, bahkan jika itu aku, akan sangat sulit untuk mendapatkan penguasaan awal dalam waktu sesingkat itu. Xiao Yan menarik napas dalam-dalam. Ekspresinya berangsur-angsur berubah dingin dan tegas. Setelah itu, dia menutup matanya. Metode pelatihan misterius sekali lagi muncul di benaknya. Perubahan situasi yang tiba-tiba tak terduga telah menyebabkan Xiao Yan benar-benar merasakan pentingnya kekuatan. Lembah sungai es di depannya seperti makhluk besar yang sulit dilampaui. Dengan kekuatannya saat ini, tidak akan mudah bagi Xiao Yan untuk mengguncang faksi ini. Oleh karena itu, dia perlu melakukan semua yang dia bisa untuk memperkuat kartu truf dan kekuatannya sendiri. Waktu mengalir di dalam lubang cacing seperti pasir di antara jari-jari seseorang. Selama beberapa hari ini, pikiran Xiao Yan benar-benar tenggelam dalam metode pelatihan perubahan misterius tiga langit. Teknik rahasia ini cukup sulit untuk dipraktikkan. Namun, Xiao Yan sudah berlatih selama bertahun-tahun dan sudah memahaminya dengan baik. Selain itu, dia juga telah menerima warisan dan pengalaman dari leluhur Burning Flame Valley, yang memungkinkan dia untuk melewati beberapa jalan memutar selama perjalanan pelatihannya. Di bawah kondisi yang sangat baik ini, kemajuan Xiao Yan dalam berlatih perubahan misterius tiga Skyfire sangat cepat. Lima hari berlalu dalam sekejap mata di tengah pelatihan semacam ini. Ketika Xiao Yan membuka matanya dan terbangun dari latihannya, dia secara kebetulan bisa melihat lingkaran berwarna perak yang jauh. Ada riak spasial padat yang menyebar darinya. Apakah saya akan mencapai? Tinju Xiao Yan tiba-tiba mengencang saat ia melihat lingkaran cahaya berwarna perak. Rasa dingin yang pekat melonjak ke matanya yang hitam pekat. Xiao Yan menahan desahan di dalam hatinya saat dia tiba-tiba berdiri. Cahaya berwarna hijau giyok yang mengalir di sekitar tubuhnya perlahan kembali ke tubuhnya. Kapal luar angkasa itu seperti sinar cahaya berwarna perak yang terbang melalui terowongan dengan cara seperti kilat. Dalam beberapa kedipan, itu mendekati tempat di mana lingkaran cahaya itu berada. Ketika riak luar angkasa yang intens berhenti, badan kapal dengan cepat tersentak. Xiao Yan tidak peduli dengan gundukan semacam ini. Ekspresinya tenang saat dia mengendalikan kapal luar angkasa. Dengan suara, suosh, ia bergegas ke depan. Lingkaran cahaya berwarna perak berada dalam jarak dekat dalam beberapa kedipan. Cahaya berwarna perak tumbuh lebih terang di mata hitam gelap Xiao Yan. Tinjunya berangsur-angsur mengencang saat kilatan dingin melintas di matanya. Kapal luar angkasa berubah menjadi cahaya perak. Dengan suara, suosh, itu menyerbu melalui lingkaran berwarna perak dan menghilang. Wilayah tengah, aku, Xiao Yan, telah tiba. Bab 1067, Kota Ye. Pintu keluarnya adalah platform batu yang luas. Platform ini sepenuhnya dibangun dari bebatuan seputih salju. Hal yang paling mengejutkan adalah bahwa platform. Batu ini tingginya hampir 100 meter. Sepuluh pilar batu besar menopangnya hingga setinggi itu. Pilar-pilar batu yang menopang platform batu itu seperti pilar-pilar yang menopang langit. Mereka tampil mengjulang dan spektakuler jika dilihat dari kejauhan. Ruang di atas panggung batu ini sangat jauh berbeda dari tempat lain. Itu tampak sangat berantakan. Ruang besar itu sangat terdistorsi dengan beberapa retakan hitam gelap yang samar-samar menyebar darinya. Cahaya perak akan keluar dari ruang yang terdistorsi ini. Cukup banyak orang akan terlempar keluar dari ruang setiap kali cahaya perak muncul. Setelah itu, mereka akan mendarat di platform batu di bawah. Tempat ini adalah titik transit wormhole. Cahaya perak lain melintas di ruang yang terdistorsi itu. Sosok kurus muncul dari dalam. Segera, kakinya menekan ke udara saat dia perlahan mendarat di platform batu. Sosok manusia ini, yang telah diludahkan dari ruang yang terdistorsi, secara alami adalah Xiaoyan, yang bergegas dari kota Tianhuang. Setelah mendarat di tanah, dia menghela nafas, dan mengalihkan pandangannya ke sekeliling. Kejutan tanpa sadar muncul di matanya ketika dia melihat platform batu yang mengjulang tinggi ini. Apakah ini wilayah tengah? Memang layak menjadi tengah benua douqi. Hanya titik transit wormhole ini sudah sangat megah. Mata Xiaoyan menyapu platform batu yang hidup. Dia menemukan cukup banyak sosok yang mengenakan jubah alkemis dan diam-diam terdiam. Tempat ini memang wilayah pil. Alkemis yang jarang terlihat di daerah lain ini sebenarnya cukup umum di tempat ini. Berita terbaru di wilayah tengah. Lembah Sungai Es menawarkan harga setinggi langit. Siapapun yang menemukan wanita racun yang menyedihkan atau memberikan informasi tentang keberadaannya akan dapat mengantongi hadiah setinggi langit dari lembah Sungai Es. Petik 2. Sebuah tangisan tiba-tiba terdengar di platform batu sementara Xiaoyan diam-diam menghela nafas. Hal ini menyebabkan ekspresi Xiaoyan sedikit berubah. Dia segera menoleh dan matanya mengikuti arah suara itu berasal. Dia bisa melihat seorang pria kurus memegang setumpuk kertas. Setelah itu, dia menempelkan kertas-kertas ini ke beberapa pilar batu di platform batu. Cukup banyak penonton yang penasaran berkumpul di sekitar orang ini. Jelas, mereka sedikit tertarik pada wanita racun sedih yang disebutkan oleh orang ini. Ekspresi Xiaoyan sedikit suram. Apa yang disebut wanita racun yang menyedihkan kemungkinan besar mengacu pada dokter peri kecil? Itu tidak terduga. Lembah Sungai Es menghabiskan begitu banyak upaya untuk mencari jejaknya. Mata Xiaoyan sedikit berkedip. Dia perlahan berjalan menuju pria kurus kecil dan melingkarkan tangannya. Sebuah kekuatan hisap melonjak keluar dan menyedot kertas dari tangan pria kurus itu. Dia meliriknya dan melihat kepala seorang wanita tergambar di atasnya. Meskipun bayangannya tampak kabur, Xiaoyan tahu bahwa gambar di atas kertas itu adalah dokter peri kecil. Hihi, adik laki-laki ini baru di wilayah Pil, kan? Wanita ini memiliki tubuh racun sedih yang legendaris. Dia telah menimbulkan keributan besar di Central Plains beberapa waktu sebelumnya. Cukup banyak vaksi yang bergandengan tangan untuk memburunya. Namun, dia telah berhasil melarikan diri. Pria kurus itu tertawa dengan menyanjung Xiaoyan. Kekuatannya mungkin tidak berhasil, tetapi dia memiliki penglihatan yang tajam. Sekilas, dia bisa tahu bahwa pemuda di depannya ini bukanlah seseorang yang bisa dia sakiti. Xiaoyan mengencangkan tangan yang dia gunakan untuk memegang kertas itu. Tatapannya beralih ke pria di depannya saat dia dengan samar bertanya, ada desas-desus bahwa lembah sungai es telah bertukar pukulan dengannya baru-baru ini. Xiaoyan secara acak melemparkannya sekantong koin emas. Wajah pria kecil kurus itu dipenuhi kegembiraan saat menerima kantong uang itu. Sanjungan di wajahnya menjadi lebih intens ketika dia buru-buru berkata, Tuan ini benar. Setengah bulan yang lalu, lembah sungai es menemukan wanita racun yang menyedihkan. Pertempuran itu cukup menyedihkan. Lembah sungai es telah mengirim Bing Yuan dan Bing Fu, kedua sesepu ini. Keduanya memiliki reputasi yang cukup besar di wilayah tengah. Kekuatan mereka sekitar enam bintang atau lebih. Petik dua, kelopak mata Xiaoyan berkedut. Suaranya juga perlahan menjadi lebih rendah, apa yang terjadi pada akhirnya. Lembah sungai es telah mengirim cukup banyak ahli. Namun, wanita racun yang menyedihkan itu juga bukan orang biasa. Dia mampu membunuh cukup banyak orang ketika lembah sungai es mengelilinginya. Selain itu, dia bahkan berhasil melarikan diri dari tetua Bing Yuan dan Bing Fu. Namun, menurut informasi yang diperoleh, wanita racun yang menyedihkan menderita tetua misterius mata surga dari kedua tetua meskipun telah melarikan diri dari pengepungan. Saat ini, dia terluka parah. Karena inilah lembah sungai es telah mencarinya kemana-mana. Mereka telah mengajukan hadiah setinggi langit. Siapapun yang memberikan beberapa informasi berguna akan dapat memperoleh hadiahnya. Pria kecil kurus itu berbicara sambil tersenyum. Rasa dingin di kelopak mata Xiaoyan yang lebih rendah menjadi lebih intens. Dia perlahan berkata, di mana tempat lembah sungai es yang mengelilingi wanita racun yang menyedihkan saat itu. Aliran dewa yang jatuh di utara. Namun, tempat itu pada dasarnya dikelilingi oleh orang-orang dari lembah sungai es. Mereka menduga bahwa wanita racun yang menyedihkan tidak melarikan diri terlalu jauh. Namun, mereka tidak berhasil mendapatkan berita apapun meskipun telah mencari begitu lama. Pria itu menjawab dengan jujur. Apakah lembah sungai es satu-satunya yang mencoba menangkap wanita racun yang menyedihkan? Awalnya, cukup banyak vaksi yang ingin bertindak. Namun, cukup banyak orang dari lembah sungai es yang kemudian dibunuh oleh wanita racun yang menyedihkan. Oleh karena itu, mereka akhirnya mengatakan bahwa mereka pasti akan menangkap wanita racun yang menyedihkan. Akibatnya, vaksi lain tidak lagi berani campur tangan. Oleh karena itu, lembah sungai es adalah satu-satunya vaksi di wilayah tengah yang terus mengejar wanita racun yang menyedihkan. Petik 2. Ekspresi Xiaoyan acuh-ta'acuh saat dia mengangguk. Kertas di tangannya mengeluarkan suara, engah, dan berubah menjadi sekelompok abu yang melayang ke bawah. Dia juga tiba-tiba berbalik dan berjalan menjauh dari platform batu. Xiaoyan mengeluarkan peta yang diberikan Liu Qing kepadanya setelah dia berjalan ke tepi platform batu. Dia dengan hati-hati mempelajarinya, mengidentifikasi arahnya, dan mengalihkan pandangannya ke utara. Dia dengan lembut bergumam pada dirinya sendiri, terlepas dari apakah itu kota Ye atau aliran dewa jatuh, keduanya berada di arah ini. Namun, kota Ye lebih dekat. Saya harus dapat mencapainya dalam waktu satu hari. Sepertinya saya harus meningkatkan kecepatan saya. Berdasarkan apa yang dikatakan orang itu sebelumnya, kondisi dokter peri kecil tidak terlalu baik. Niat membunuh melonjak di hati Xiaoyan saat memikirkan hal ini. Dengan kekuatan dokter peri kecil, dia paling bisa bertarung dengan douzong bintang nambahkan jika dia membuka segel tubuh racun yang menyedihkan. Dia pasti bukan tandingan pihak lain jika mereka memiliki dua douzong. Lembah sungai es ini sepertinya telah menggunakan semua taktik mereka untuk menangkap dokter peri kecil. Lembah sungai es, jika terjadi sesuatu padanya, aku akan menjadi musuh yang tidak dapat didamaikan denganmu. Niat membunuh melonjak dalam mata hitam gelap Xiaoyan. Kakinya tiba-tiba menginjak tanah dan tubuhnya melayang ke langit. Segera, itu berubah menjadi cahaya warna-warni yang mengalir ke langit utara dengan cara yang seperti kilat. Ye Siti tidak terlalu jauh dari posisi Xiaoyan. Itu hanya satu hari atau lebih perjalanan. Namun, Xiaoyan berhenti sejenak ketika dia menemukan beberapa kota di sepanjang jalan karena dia perlu mengumpulkan Beast Flames. Harus dikatakan bahwa Pil Regen layak menjadi bagian tengah dari wilayah Central Plains atau bahkan Benua Doki. Hal-hal jauh lebih mudah ditemukan di tempat ini dibandingkan dengan lokasi lain. Tentu saja, prasyaratnya adalah seseorang membutuhkan uang yang cukup atau sesuatu yang diminati pihak lain. Xiaoyan telah berhenti di lima kota di sepanjang jalan. Akuisisinya secara tak terduga berlimpah. Dia telah memperoleh 12 Beast Flames dan juga menemukan cukup banyak bahan yang dia butuhkan untuk memperbaiki tubuh. Pengalaman berharga ini menyebabkan ekspresi suram Xiaoyan menjadi sedikit lebih santai. Xiaoyan juga memanfaatkan sepenuhnya waktunya selama perjalanannya untuk memperbaiki semua api binatang yang dia peroleh, dengan pengecualian yang unik yang dia simpan untuk kegunaan lain, ke dalam tubuhnya. Setelah itu, dia secara bertahap menggabungkan mereka ke dalam benih api, api pengubah kehidupan, memungkinkan benih api untuk berkembang dengan cepat. Pada saat Xiaoyan telah menggabungkan api binatang terakhir ke dalam benih api, sebuah kota hijau tua yang sangat besar samar-samar muncul di Cakrawala yang jauh. Kota ini terletak di dataran-datar. Lingkungan kota dipenuhi dengan hutan hijau yang rimbun. Banyak jalan lebar membentang keluar dari hutan dan membentang ke Cakrawala. Aku telah tiba. Xiaoyan menghela nafas lega ketika dia melihat kota yang berdiri di dalam hutan. Sebuah pikiran segera melewati pikirannya dan kecepatannya tiba-tiba meningkat. Tuan kota Ye adalah klan Ye, yang pernah menonjol di wilayah Pil. Tentu saja, klan Ye saat ini tidak lagi memiliki kejayaan seperti saat itu. Meskipun demikian, Unta, yang hampir mati karena kurus, lebih besar dari kuda. Masih tidak ada vaksi lain di dalam kota Ye ini yang berani memprovokasi otoritas klan Ye. Menjadi penguasa kota ini, klan Ye terletak tepat di tengah kota. Semua tanah dalam seribu meter adalah manor klan Ye. Biasanya, orang biasa tidak diizinkan masuk ke dalamnya. Pertahanan tempat ini juga sangat ketat. Tentu saja, ini hanya berlaku untuk seorang ahli biasa. Aku pasti tidak akan menikahi wanita itu sebagai asteris 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 caodan. Pada saat ini, sebuah argumen telah terjadi di dalam ruang pertemuan klan Ye. Seorang wanita berbaju biru menangis dengan marah. Wajahnya yang cantik dan cantik dipenuhi amarah pada saat ini. Omong kosong, seorang pria tua berpakaian hijau dalam ekspresi ruang rapat tenggelam saat dia berkata, Ini tidak seperti kamu tidak menyadari situasi seperti apa klan Ye. Klan Cao juga merupakan salah satu dari lima klan besar. Mereka adalah pasangan yang sempurna untuk klan Ye kami. Apalagi Cao dan adalah seorang alkemis jenius yang langka di klan Cao. Dengan menikahinya, Anda tidak hanya akan mencegah bahaya klan Ye dari tersingkir dari lima klan besar, tetapi Anda juga akan menemukan keluarga yang baik untuk dinikahi. Petik 2 Bahkan jika aku benar-benar menikahi Cao dan, apakah menurutmu kita bisa menyelesaikan krisis ini? Klan Cao dipenuhi dengan ambisi liar. Mereka sudah lama ingin menelan klan Ye kita. Dengan melakukan ini, kamu hanya menyerahkan dirimu untuk dimakan. Wanita berpakaian biru itu dengan marah membalas. Kata-katanya menyebabkan lelaki tua berpakaian hijau itu menjadi kusam. Dia segera berbicara dengan suara yang dalam. Jika ini tidak berhasil, lalu mengapa Anda tidak memberitahu saya apa yang harus kita lakukan? Jangan katakan padaku bahwa, kamu berencana untuk mengandalkan kejeniusan apapun dari Akademi Jianan yang kamu bicarakan untuk datang dan menyelamatkan kami. Anda benar-benar melebih-lebihkan orang itu. Bahaya yang dihadapi klan Ye kita bukanlah sesuatu yang bisa dihilangkan oleh kucing dan anjing acak. Selain itu, Anda telah berbicara tentang orang itu untuk waktu yang lama, tetapi kapan kita akan melihatnya? Saya pikir dia sudah lama menghilang. Di mana dia akan mendapatkan nyali untuk datang dan ikut campur dalam masalah seperti itu. Petik 2. Wanita berpakaian biru itu tumpul sesaat setelah mendengar ini. Untuk sesaat? Dia tidak dapat menemukan kata-kata untuk membantahnya. Beberapa kucing dan anjing acak juga tidak tertarik untuk membantumu menyelesaikan krisis apapun. Sementara wanita berpakaian biru itu terdiam, suara dingin dan acuh tak acuh tiba-tiba bergema di aula besar. Suara yang familiar itu melekat di telinga wanita berpakaian biru itu. Dia awalnya terkejut sebelum dia berbalik dengan wajah penuh kegembiraan. Tangisan gembira tanpa sadar terpancar ketika dia melihat sosok muda yang perlahan muncul di pintu masuk aula, kakak Xiaoyan. Bab 1068, Yeklan. Sosok seperti hantu perlahan muncul di pintu masuk aula besar sementara sepasang tatapan acuh tak acuh menyapu semua orang di dalamnya. Setelah itu, mata itu berhenti pada wanita berpakaian biru. Ekspresinya sedikit menghangat sementara suaranya terus mengandung kesuraman. Xin Lan, mengapa ini terjadi? Wanita berpakaian biru itu jelas Xin Lan, yang telah memimpin kelompok Xiaoyan ke dataran tengah. Dia tampaknya telah memahami arti Xiaoyan ketika dia mengucapkan kata-kata ini. Wajah cantiknya meredup saat dia dengan lembut mengucapkan, maafkan aku. Xiaoyan berangsur-angsur menjadi jauh lebih tenang setelah melihat penampilan Xin Lan yang tertunduk. Dia tidak terlalu kuat. Selain itu, tampaknya klan Ye saat ini tidak dalam kondisi yang sangat baik. Bahkan jika Xin Lan dapat meyakinkan mereka untuk membantu dokter peri kecil, kemungkinan besar mereka tidak akan memiliki kemampuan untuk melakukannya. Kamu siapa? Anda benar-benar berani menerobos secara acak ke klan Ye saya. Petik 2 Suara Xin Lan baru saja terdengar ketika ekspresi seorang lelaki tua di aula besar tenggelam. Dia berdiri dan dengan marah menangis pada Xiaoyan. Ada beberapa tetua lain dalam klan Ye di sampingnya. Mereka juga menatap Xiaoyan dengan mata yang sama marahnya. Beberapa generasi yang agak lebih mudah memiliki ekspresi sombong di mata mereka. Meskipun klan Ye saat ini sedang menurun, itu tidak dalam keadaan di mana siapapun bisa datang dan memprovokasi mereka. Terlebih lagi, orang ini sebenarnya adalah seorang pemuda yang seumuran dengan mereka. Xiaoyan melirik pria tua ini. Dia hanyalah Dozong bintang satu. Apalagi dilihat dari kursi yang didudukinya, posisinya di dalam klan Ye seharusnya cukup tinggi. Namun, Xiaoyan benar-benar mengabaikannya. Satu-satunya di aula besar yang mampu menarik perhatian Xiaoyan adalah pria tua berpakaian hijau yang duduk di kursi pemimpin. Melihat aura megah yang mengelilinginya, kemungkinan orang ini adalah bintang enam Dozong. Ikuti aku, bawa aku ke dia. Mata Xiaoyan menatap Xinlan saat dia berbicara dengan suara dingin. Xinlan mengatupkan gigi peraknya saat mendengar ini. Setelah itu, dia menganggup dengan penuh semangat. Dia telah memimpin dokter peri kecil dan Xiaoyan ke dataran tengah, tetapi tidak memberi mereka perlindungan. Sebaliknya, dia tidak berdaya untuk melakukan apapun ketika dokter peri kecil jatuh ke dalam situasi berbahaya. Kamu anak muda yang kurang ajar. Orang tua yang berteriak dengan marah sebelumnya memiliki ekspresi yang lebih marah ketika dia benar-benar diabaikan oleh Xiaoyan. Tangannya membanting keras ke permukaan meja. Orang bisa mendengar, ledakan, dan meja keras itu hancur menjadi bubuk. Dia segera melambaikan lengan bajunya dan kursi di belakangnya membawa kekuatan liar dan kekerasan saat melesat ke arah Xiaoyan. Xiaoyan benar-benar tanpa ekspresi. Ketika kursi kayu telah masuk dalam radius 10 kaki, orang bisa mendengar suara, engah, yang teredam. Tanpa peringatan sebelumnya, itu berubah menjadi abu hitam pekat yang berserakan. Ada keterkejutan di wajah cukup banyak orang yang hadir saat melihat pemandangan ini. Jelas, mereka tidak mengharapkan pemuda ini memiliki keterampilan seperti itu. Jadi, kamu benar-benar memiliki beberapa keterampilan. Tidak heran Anda berani bertindak begitu lancang di klan Yesaya. Namun, saya yang lama akan mengajari Anda, generasi muda ini, apa artinya menghormati yang lebih tua. Pria tua itu menyipitkan matanya saat melihat kursi kayu dibakar dengan cara yang aneh. Dia tertawa dingin. Kemarahan di matanya melonjak saat kakinya menginjak tanah. Setelah itu, tubuhnya bergegas menuju Xiaoyan dengan cara seperti kilat. Gelombang api hijau aneh melonjak keluar dari tangannya yang keriput. Penatua keempat, berhenti. Xinlan buru-buru berteriak. Kepucatan terungkap di wajahnya yang cantik ketika dia melihat lelaki tua ini menyerang sesuka hatinya. Namun, penatua keempat itu benar-benar mengabaikan suaranya. Karakternya sedikit pemarah. Situasi yang dihadapi klan Ye juga membuatnya kesal. Sekarang, seorang pemuda, yang muncul entah dari mana, berani melompati dia. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Kakak Xiaoyan, cepat pergi. Xinlan buru-buru menoleh ke Xiaoyan dan berteriak ketika dia melihat bahwa penatua keempat tidak berhenti. Klan Ye mungkin tidak dalam situasi yang baik sekarang tetapi mereka masih mampu menghasilkan dua hingga tiga douzong elit. Jika mereka benar-benar ingin menangkap Xiaoyan, kemungkinan dia akan kesulitan melarikan diri karena kekuatannya. Xiaoyan juga mengabaikan tangisan Xinlan. Matanya menatap lelaki tua yang sedang menuju dengan angin panas. Rasa dingin melintas di matanya yang hitam pekat. Saat ini, suasana hatinya juga sangat buruk karena dia khawatir dengan kondisi dokter peri kecil. Orang tua ini benar-benar menekan keinginannya untuk menyakiti. Berat, begitu aku menangkapmu, aku akan menyerahkanmu kepada orang tuamu dan membuat mereka mengajarimu dengan benar. Sosok penatua keempat melintas dan muncul di depan Xiaoyan sementara banyak tatapan, yang berniat menonton pertunjukan, menonton. Tinjunya terkepal erat dan api berwarna hijau muncul. Setelah itu, tinjunya dengan kejam diayunkan ke depan. Ukulan ini tidak memiliki gerakan yang aneh. Namun, kekuatannya yang agung menyebabkan ledakan sonic yang rendah dan dalam muncul. Tinju api dengan cepat diperbesar di mata hitam pekat itu. Pada saat yang sama, Xiaoyan mengangkat tangannya dengan lembut dan perlahan-lahan merentangkannya. Bang! Tinju dari penatua keempat klan Ye, yang berisi api berwarna hijau, menghantam telapak tangan Xiaoyan di depan semua mata di dalam aulah besar. Namun, sebelum sorakan dapat dipancarkan, wajah semua orang menjadi kaku ketika mereka menemukan bahwa pemuda kurus, tampak lemah, tidak bergerak sama sekali. Selain itu, gugusan api berwarna hijau di kepalan tangan elder keempat sepertinya telah bertemu dengan sesuatu yang menakutkan ketika melakukan kontak dengan telapak tangan Xiaoyan. Itu padam di depan banyak mata yang terpanah. Seluruh aulah besar telah menjadi sunyi pada saat ini. Para anggota klan Ye, yang sebelumnya menyombongkan diri, saling berpandangan. Mata mereka mengandung beberapa ketidakpercayaan. Meskipun penatua keempat bukan yang terkuat di klan Ye, dia setidaknya adalah seorang elit douzong. Bahkan di klan Ye, hampir tidak ada orang yang bisa menerima serangan kuat ini. Jika itu tentang mengajarkan pelajaran, Anda benar-benar tidak memenuhi syarat untuk melakukannya. Xiaoyan sedikit mengangkat matanya. Tatapannya acu-ta'acu saat dia melihat pria tua di depannya, yang ekspresinya berubah drastis. Sudut mulutnya terangkat menjadi senyuman sedingin es. Telapak tangannya berputar sedikit dan tiba-tiba bergetar. Bang! Sebuah liar menakutkan. Kekuatan kekerasan melonjak keluar dari lengan Xiaoyan seperti semburan ketika tangannya bergetar. Setelah itu, itu ditransmisikan ke dalam tubuh elder keempat klan Ye. Guru! Kekuatan tersembunyi yang berisi api surgawi dengan susah payah menghancurkan semua pertahanan elder keempat. Wajahnya langsung memucat. Tubuhnya sepertinya mengalami pukulan berat saat dia terbang mundur dan menabrak pilar besar di aula. Seteguk darah segar dimuntahkan di depan mata semua orang yang terkejut. Aula besar yang awalnya sunyi menjadi sunyi senyap ketika mereka melihat penatua keempat, yang telah pingsan setelah memuntahkan darah. Bahkan Xinlan tanpa sadar menutupi mulut kecilnya dengan tangannya. Wajahnya tercengang. Di masa lalu, dia tahu bahwa Xiaoyan memiliki kemampuan untuk bertarung dengan seorang elit Dozong. Namun, pada saat itu, dia tidak bisa hanya menggunakan telapak tangan untuk menyerang seorang elit Dozong sampai dia memuntahkan darah. Baru kurang dari setahun, namun dia sudah sekuat ini. Mata Xinlan menatap wajah acuh-ta'acuh Xiaoyan. Ekspresi kuat muncul di matanya. Bukan tanpa alasan bahwa klan Ye telah menurun sampai keadaan seperti itu. Xiaoyan perlahan menarik tangannya. Dia melirik penatua keempat, yang telah jatuh ke tanah, sebelum melihat sekeliling Aula. Setelah itu, dia menggelengkan kepalanya dan mengalihkan pandangannya ke Xinlan. Ayo pergi. Berhenti. Dua tangisan marah terdengar saat suara Xiaoyan terdengar. Segera, dua orang tua berdiri. Kedua orang ini juga elit Douzong. Kekuatan mereka sedikit lebih kuat dari orang sebelumnya. Kekuatan mereka harus sekitar bintang tiga Douzong atau lebih. Dua orang yang berdiri kali ini tidak sembrono seperti penatua keempat itu. Sebaliknya, mereka dengan marah menatap Xiaoyan. Mereka memindahkan tubuh mereka dan memblokir pintu keluar. Teman muda ini, ini adalah klan Ye kami. Mengesampingkan tongkang Anda ke tempat ini, Anda saat ini telah melukai seorang penatua dari klan kami. Hal ini tidak bisa dibenarkan bukan? Meskipun klan Ye kami saat ini sedang menurun, itu tidak akan menerima diganggu oleh orang lain dengan cara seperti itu. Pria tua berpakaian hijau di kursi pemimpin, yang tidak berbicara sejak Xiaoyan muncul perlahan membuka mulutnya dan berbicara dengan suara yang dalam pada saat ini. Wajah semua orang yang hadir menjadi sedikit gembira ketika melihat lelaki tua berpakaian hijau ini membuka mulutnya. Menjadi pilar klan Ye saat ini, dia masih memiliki reputasi yang cukup besar di wilayah Pil meskipun klan Ye menurun. Saya bukan orang pertama yang menyerang. Selain itu, saya masih memiliki sesuatu untuk dilakukan. Xin Lan harus pergi bersamaku sekarang. Saat ini saya tidak punya waktu untuk menemani Anda dalam mengejar masalah apapun. Mata Xiaoyan beralih ke pria tua berpakaian hijau di kursi pemimpin saat dia menjawab dengan marah. Sungguh bocah yang sombong. Ekspresi dari dua tetua klan Ye yang telah memblokir jalan Xiaoyan tenggelam ketika kata-kata ini terdengar. Mereka langsung berteriak. Ekspresi lelaki tua berpakaian hijau itu sedikit jelek. Dia berkata, Xin Lan adalah anggota klan Ye saya. Dia bukan seseorang yang bisa kamu bawa pergi sesukamu. Pena tua pertama, kakak laki-laki Xiaoyan adalah orang yang saya sebutkan sebelumnya. Dengan bantuannya, klan Ye pasti akan bisa memasuki kursi. Tetua menarapil sekali lagi. Xin Lan tampaknya tidak mau melihat hubungan antara klan Ye dan Xiaoyan memburuk terlalu banyak saat dia buru-buru berteriak. Pria tua berpakaian hijau itu sedikit terkejut ketika mendengar kata-kata Xin Lan. Dia segera mengerutkan kening sedikit saat dia melihat Xiaoyan. Kekecewaan tampak di wajahnya. Usia yang begitu muda, bagaimana dia bisa menjadi penyelamat klan Ye seperti yang disebutkan Xin Lan. Tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Saya punya pendapat sendiri tentang masalah ini. Pria tua berpakaian hijau itu berbicara dengan lemah. Dia segera menatap Xiaoyan dan berkata, Teman muda ini, jika Anda benar-benar pembantu yang diundang Xin Lan, silakan tinggal sementara di klan Ye dan izinkan kami memainkan peran kami sebagai tuan rumah. Kata-kata ini mungkin diucapkan dengan indah, tetapi niat mereka adalah untuk menahan Xiaoyan. Senyum dingin muncul di wajah Xiaoyan. Tatapannya menatap pria tua berpakaian hijau itu saat dia berkata, Saya tidak tertarik untuk membantu klan Ye Anda. Jika bukan karena Xin Lan, saya bahkan tidak ingin datang ke tempat ini. Selain itu, saya memiliki sesuatu untuk diselesaikan sekarang dan tidak punya waktu untuk dihabiskan bersama Anda. Xin Lan harus pergi bersamaku sekarang. Kemarahan muncul di mata pria tua berpakaian hijau itu ketika dia melihat bahwa Xiaoyan tidak mau menyerah. Dia perlahan maju selangkah. Kalau begitu, izinkan aku yang lama untuk mencoba dan melihat apakah kamu memiliki kemampuan dan kualifikasi untuk melakukannya. Bab 1069, Keberadaan Ekspresi suram melintas di wajah Xiaoyan ketika dia melihat pria tua berpakaian hijau itu berdiri. Pergi cepat. Ekspresi Xin Lan juga berubah saat dia buru-buru berbalik ke Xiaoyan dan memerintahkan. Kedua sesepuh yang telah memblokir jalan mundur Xiaoyan tampaknya telah mendengar kata-katanya. Douqi perlahan melonjak dari tubuh mereka. Senyum dingin hadir di wajah mereka. Jika Anda benar-benar teman Xin Lan, silakan tetap di klan Ye untuk sementara waktu. Kita mungkin masih bisa berdiskusi dengan baik. Mata lelaki tua berpakaian hijau itu menatap tajam ke arah Xiaoyan saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Xiaoyan tanpa ekspresi. Saat ini dia hanya peduli dengan situasi dokter peri kecil. Di mana dia akan menemukan waktu untuk peduli tentang klan Ye apapun. Ikuti aku. Tatapan Xiaoyan beralih ke Xin Lan saat dia berbicara. Setelah itu, dia berbalik dan berjalan menuju pintu keluar aula. Kedua tetua klan Ye, yang menghalangi pintu, benar-benar diabaikan olehnya. Tindakan Xiaoyan ini menyebabkan Xin Lan sedikit terkejut. Dia melihat punggungnya dan tahu bahwa jika dia tidak mengikutinya sendiri, kemungkinan Xiaoyan tidak akan lagi peduli tentang janji yang dia berikan padanya. Perjuangan melintas di wajah Xin Lan ketika dia memikirkan hal ini. Dia tiba-tiba mengatupkan gigi peraknya, berbalik dan mengikuti di belakang Xiaoyan. Penghinaan, kemarahan segera melonjak ke wajah dua tetua klan Ye yang menghalangi jalan keluar ketika mereka melihat kesombongan Xiaoyan. Mereka menjerit dingin dan keduanya menyerang serempak. Tangan mereka mengandung kekuatan yang melonjak saat mereka meraih bahu Xiaoyan dengan cara yang seperti kilat. Ekspresi Xiaoyan tidak berubah dalam menghadapi serangan oleh dua bintang tiga douzongs. Dia menjentikkan jarinya dan cahaya perak menyala. Sosok berwarna perak segera muncul. Dentang. Kedua tangan tajam elang cakar seperti kedua elder bergegas dengan cara seperti kilat. Setelah itu, mereka bertabrakan dengan sosok berwarna perak. Suara logam serta percikan api dipancarkan ketika kedua belah pihak melakukan kontak. Kontak ini menyebabkan ekspresi kedua sesepuh berubah drastis. Namun, sebelum mereka bisa mundur, sepasang lengan metalik berwarna perak menembus cahaya perak sambil memperlihatkan bayangan. Mereka dengan kejam mendarat di dada masing-masing dari keduanya dengan kecepatan yang begitu cepat sehingga mereka tidak bisa bereaksi. Guru. Tinju logam berwarna perak tidak membawa doki yang agung. Namun, itu melepaskan kerusakan yang mengejutkan ketika tinju mendarat di tubuh kedua sesepuh. Keduanya terbang kembali seperti layang-layang dengan tali putus. Akhirnya, mereka dipaksa keluar dari aula. Dua suap darah segar dimuntahkan segera setelah itu. Bagian dalam aula sekali lagi dalam keheningan total ketika semua orang melihat kedua sesepuh, yang tiba-tiba dikirim terbang dari aula besar. Cukup banyak orang yang diam-diam menelan seteguk air liur. Banyak mata terkejut berhenti pada cahaya perak di samping Xiaoyan. Setelah menghilangnya cahaya perak ini secara bertahap, sosok berwarna perak perlahan terungkap. Ini yang terakhir. Lain kali, saya tidak akan menunjukkan belas kasihan. Petik 2. Unggung Xiaoyan menghadap orang-orang dari klan Ye. Suaranya mengandung niat membunuh yang sedingin es. Rintangan yang berulang secara bertahap telah menghabiskan kesabarannya. Ekspresi suram pria tua berpakaian hijau di kursi pemimpin perlahan menjadi serius. Matanya menatap tajam pada sosok manusia berwarna perak di samping Xiaoyan. Dia merasakan perasaan berbahaya dari tubuhnya. Saat ini, boneka setan bumi tidak diragukan lagi telah sangat diperkuat setelah menyerap pil lightning di burning flame valley. Menurut tebakan Xiaoyan, dia seharusnya bisa bertarung langsung melawan Dozong bintang 7. Penatua pertama dari klan Ye ini hanyalah Dozong bintang 6. Tidak mungkin baginya untuk menjadi tandingan Earth Demon Pupet. Ini, boneka. Mata lelaki tua berpakaian hijau itu berhenti sejenak di Earth Demon Pupet. Akhirnya, dia tampaknya telah menemukan sesuatu. Matanya menyipit saat dia perlahan berbicara, menatap Xiaoyan dengan terkejut saat dia melakukannya. Xiaoyan tidak menjawab. Dia melambaikan lengan bajunya dan sekali lagi menyimpan Earth Demon Pupet ke dalam storage ring miliknya. Dia menuntut, bisakah saya membawa Xinlan bersama saya sekarang? Pria tua berpakaian hijau itu dengan erat mengerutkan kening. Tatapannya terfokus pada Xiaoyan. Pemuda misterius ini tidak hanya mencapai kelas Dozong pada usia yang begitu muda, tetapi dia juga memiliki boneka dengan kekuatan yang luar biasa. Tampaknya latar belakangnya cukup mengesankan. Tidak heran Xinlan akan selalu percaya diri ketika berbicara tentang dia. Aku yang lama adalah Yezong, penatua pertama dari klan Ye. Apakah teman muda ini bernama Xiaoyan? Kesuraman di wajah pria tua berpakaian hijau itu perlahan-lahan ditarik saat dia menangkupkan tangannya ke Xiaoyan. Kekuatan yang ditampilkan Xiaoyan sudah cukup untuk mengguncang klan Ye saat ini. Oleh karena itu, nada suaranya jelas jauh lebih sopan daripada sebelumnya. Xiaoyan menganggup tetapi tidak ingin tinggal lama. Dia mengangkat kakinya dan berjalan keluar dari aula. Xinlan di belakangnya ragu-ragu sejenak sebelum menoleh ke Yezong. Dia berkata, penatua pertama, saya akan kembali setelah kakak laki-laki Xiaoyan menyelesaikan masalahnya. Xinlan buru-buru mengikuti Xiaoyan setelah membalasnya. Yezong melebarkan mulutnya ketika dia melihat situasi ini. Namun, dia hanya bisa menghela nafas. Dia berhenti mengatakan apa-apa dan membiarkan mereka berdua pergi. Penatua pertama, penatua keempat, yang telah dikalahkan oleh Xiaoyan dengan satu telapak tangan, berdiri pada saat ini dan menatap Yezong. Yezong melambaikan tangannya dan menghela nafas, lupakan saja, biarkan mereka pergi. Xiaoyan ini mungkin memang bukan orang biasa. Klan Ye mungkin benar-benar harus bergantung. Padanya kali ini, bagaimana bisa? Dia mungkin sangat kuat, tapi kekuatan kecil ini jauh dari cukup untuk membiarkan klan Ye kita memasuki kursi tetua menarapil, tidak menaruh harapan kita pada seseorang yang latar belakangnya sedikit kita kenal. Penatua keempat itu ragu-ragu, sejenak sebelum berbicara. Kami tidak punya pilihan. Saat ini, cukup banyak faksi kuat yang mengincar klan Ye kami. Jika kita tidak mengambil tindakan apapun, kemungkinan klan Ye akan benar-benar selesai. Yezong menggelengkan kepalanya dan mengucapkan tanpa daya. Sekarang, mari berharap pemuda bernama Xiaoyan ini benar-benar mampu seperti yang digambarkan Xinlan. Selain itu, kemungkinan masalah hari ini telah memberinya kesan buruk tentang klan Ye kita. Uff, ini juga masalah yang membuatku pusing. Xiaoyan meraih lengan Xinlan setelah membawanya keluar dari klan Ye. Dia terbang ke luar kota. Sesaat kemudian, dia akhirnya berhenti di puncak gunung di luar kota. Kamu seharusnya mengetahui masalah tentang dokter perikecil, kan? Xiaoyan segera bertanya dengan suara yang dalam setelah mendarat di puncak gunung. Xinlan sedikit mengangguk. Bagian belakang giginya menggigit bibir merah bawahnya saat dia dengan lembut berkata, Saat itu, dokter perikecil Jie Jie, Xi Yan, dan aku berhasil keluar dari lubang cacing. Setelah itu, kami menghabiskan beberapa bulan untuk mencapai wilayah Pil. Begitu kami tiba di wilayah Pil, sebuah faksi tidak bermoral yang disebut, gerbang Yu Xi Yan, menatap dokter perikecil Jie Jie karena kecantikannya. Dalam kemarahannya, dia membunuh semua orang di faksi itu. Namun, kepala gerbang Yu Xi Yan juga seorang elit dosong. Meskipun dia akhirnya sekarat di tangan dokter perikecil Jie Jie, dia juga menderita beberapa luka. Secara kebetulan, itu mengakibatkan melemahnya segel dan tubuh racun yang menyedihkan meletus. Akhirnya, dia ditemukan oleh seseorang. Tubuh racun yang menyedihkan adalah representasi dari bencana di wilayah Pil karena telah ada sejumlah bencana yang telah diciptakan sebagai akibat dari tubuh racun yang menyedihkan meletus. Faksi menyerangnya. Lembah sungai es adalah yang paling aktif. Namun, niat mereka bukan untuk menghancurkan tubuh racun yang menyedihkan. Sebaliknya, mereka ingin mendapatkan tubuh khusus ini karena lembah sungai es suka mengumpulkan berbagai jenis tubuh unik. Setelah itu, mereka akan menggunakan metode khusus untuk mentransfer jiwa seorang ahli di dalam lembah ke dalam tubuh. Dengan demikian, mereka akan dapat memperoleh beberapa kemampuan di tubuhnya. Petik 2. Ekspresi Xiaoyan berangsur-angsur menjadi gelap dan serius ketika dia mendengar kata-kata Xinlan. Lembah sungai es ini memang bukan sesuatu yang baik. Beberapa waktu sebelumnya, tempat persembunyian dokter peri kecil ditemukan oleh lembah sungai es. Setelah itu, dia bertukar pukulan dengan ahli pihak lain dan menderita cedera serius, kakak Xiaoyan. Xinlan tidak berguna. Saya bahkan tidak bisa membantu apapun. Mata Xinlan juga memerah ketika dia berbicara sampai saat ini. Dia telah menyalahkan dirinya sendiri atas ketidakberdayaannya. Xiaoyan menghirup udara dalam-dalam. Dia melambaikan tangannya dan berkata, Ini bukan salahmu, kau seharusnya tahu di mana dokter peri kecil saat ini, kan? Ya, saya telah menerima informasi yang dikirim oleh dokter peri kecil Jie Jie kepada saya. Namun, tempat itu saat ini dikelilingi oleh para ahli dari lembah sungai es. Saya bahkan tidak bisa masuk. Xinlan menganggup dan berkata, Di mana itu? Aliran dewa jatuh. Memang tempat itu, Xiaoyan menyipitkan matanya dan berbicara dengan suara rendah. Meskipun dokter peri kecil Jie Jie telah melarikan diri dari pengepungan lembah sungai es, dia telah mengalami cedera serius dan tidak berani mengungkapkan dirinya. Namun, aliran dewa jatuh telah dikelilingi oleh lembah sungai es. Medan di sana mungkin rumit tetapi hanya masalah waktu sebelum dia ditemukan. Xinlan dengan lembut berkata, Kakak Xiaoyan, apa yang kamu rencanakan untuk dilakukan sekarang? Apa lagi yang bisa saya lakukan? Xiaoyan berdiri, matanya melihat ke utara saat kilatan dingin dan pekat melintas di antara mereka. Pergi ke aliran dewa yang jatuh. Kalau begitu, aku akan memimpin jalan untukmu. Saya tahu bagaimana menemukan dokter peri kecil Jie Jie begitu saya memasuki aliran dewa jatuh. Xinlan mengatupkan giginya dan memberitahunya. Xiaoyan sedikit mengangguk. Segera, dia sepertinya mengingat sesuatu dan bertanya, Benar, di mana si Yan? Apakah dia mengikuti di samping dokter peri kecil? Petik 2. Xi Yan Xinlan terkejut ketika dia mendengar ini. Dia segera tertawa pahit, Dia telah hilang tidak lama setelah kami tiba di wilayah pil. Hilang, ekspresi Xiaoyan segera berubah. Dia juga tidak bisa digambarkan hilang. Dia meninggalkan pesan untuk kami yang mengatakan bahwa dia tiba-tiba merasakan sesuatu dan ingin kembali ke rumah. Ulang ke rumah. Xiaoyan dengan erat merajut alisnya. Identitas Xi Yan selalu menjadi misteri. Namun, Xiaoyan samar-samar bisa menebak bahwa identitasnya pasti sangat kuat. Dia bertanya-tanya di mana yang disebut rumahnya itu. Uff, semoga gadis itu baik-baik saja. Sekarang, kita hanya bisa menunggu sampai masalah dokter peri kecil diselesaikan sebelum menemukannya. Xiaoyan menghela nafas. Dia sekali lagi meraih Xinlan dan menggerakkan tubuhnya, bergegas ke langit utara saat dia melakukannya. Dia perlu menemukan dokter peri kecil sesegera mungkin. Bab 1070, aliran dewa yang jatuh. Aliran dewa yang jatuh terletak di bagian utara wilayah Pil. Medan tempat ini rumit dengan tanah yang tampak seolah-olah telah diretas oleh kapak humongus, membentuk banyak garis retakan dalam prosesnya. Setiap retakan memiliki panjang lebih dari puluhan ribu kaki. Selain itu, aliran gunung ini juga sangat dalam. Ada kabut racun yang menembusnya. Tak terhitung jumlah makhluk beracun yang mematikan hadir. Lingkungannya sangat mengerikan. Itu bisa dianggap sebagai tempat berbahaya di wilayah Pil. Dalam keadaan normal, jarang ada orang yang datang ke aliran dewa jatuh ini kecuali mereka yang memiliki persyaratan khusus. Namun, karena masalah wanita racun yang menyedihkan, aliran dewa jatuh yang awalnya sepi ini dengan cepat menjadi hidup. Orang-orang di dataran tengah memiliki ingatan yang cukup dalam tentang tubuh racun yang menyedihkan. Di masa lalu, beberapa orang yang memiliki tubuh racun yang menyedihkan telah muncul. Namun, semua orang ini akhirnya menyebabkan bencana di dataran tengah tanpa kecuali. Dimanapun tubuh racun lewat, kehidupan tidak akan ada lagi, semuanya akan menjadi sunyi. Beberapa frasa singkat ini sudah menggambarkan betapa menakutkannya tubuh racun yang menyedihkan ketika meletus. Mungkin penciptaan bencana semacam itu bukanlah tujuan awal dari mereka yang memiliki tubuh racun yang menyedihkan. Namun, ketika tubuh racun yang menyedihkan meletus, ia akan menggigit pemiliknya dan mengambil alih tubuh, mengubahnya menjadi mesin kabut racun yang bergerak. Di hadapan racun yang begitu kuat, bahkan beberapa elit Dozong akan berakhir dengan nasib yang sangat menyedihkan jika mereka menghirup terlalu banyak racun itu ke dalam tubuh mereka. Saat itu, setiap letusan tubuh racun yang menyedihkan akan menyebabkan dataran tengah kehilangan sejumlah besar Dozong elit. Ini telah berulang beberapa kali, menyebabkan reputasi mengerikan dari tubuh racun yang menyedihkan terpatri dalam ke dalam hati semua orang di dataran tengah. Itu juga karena ketakutan akan tubuh racun yang menyedihkan ini. Sehingga banyak faksi bertindak begitu mereka mendengar tubuh racun yang menyedihkan telah muncul. Mereka ingin menghancurkan tubuh racun yang menyedihkan ini sebelum benar-benar meletus. Lembah sungai S adalah yang terkuat di antara faksi-faksi ini. Meskipun cukup banyak orang yang tahu bahwa mereka ingin mendapatkan tubuh racun yang menyedihkan, tidak ada yang menghentikan mereka karena kekuatan besar yang mereka miliki. Terlebih lagi, setelah dokter peri kecil membunuh cukup banyak orang dari lembah sungai S, dendam antara kedua belah pihak semakin memburuk. Lembah sungai S ini memberitahu dunia luar bahwa mereka ingin membunuhnya. Namun, jika dia benar-benar mendarat di tangan mereka, kemungkinan orang luar akan kesulitan mengetahui apa yang akan mereka lakukan. Namun demikian, wilayah Pil ini, yang telah lama tenang, telah berubah menjadi gempar karena tubuh racun yang menyedihkan ini. Saat ini, jumlah orang yang tak terhitung banyaknya telah melonjak ke lembah dewa jatuh dengan tujuan menemukan wanita racun yang menyedihkan di dalamnya. Sebagian besar dari orang-orang ini tertarik dengan harga tinggi lembah sungai S. Tentu saja, ada juga beberapa dari mereka yang memiliki pemikiran untuk menghancurkan tubuh racun yang menyedihkan. Terlepas dari pemikiran macam apa yang dimiliki orang-orang ini, lembah dewa jatuh saat ini tidak diragukan lagi telah berubah menjadi tempat yang ramai di wilayah Pil. Aliran dewa jatuh tidak terlalu jauh dari kota Ye. Dengan kecepatan Xiao Yan, dia hanya menghabiskan sekitar satu hari sebelum mencapai daerah yang ramai ini meskipun membawa Xin Lan bersama. Xiao Yan dan Xin Lan perlahan mendarat di puncak gunung yang mengjulang tinggi. Tatapannya menatap kekejauhan. Ada dataran luas yang ditutupi dengan pecahan batu di depannya. Garis hitam gelap yang tak terhitung jumlahnya hadir di dataran. Retakan ini seperti mulut setan buas yang muncul dari bawah tanah. Setelah itu, mereka diperpanjang kekejauhan. Jenis warna hitam yang jauh ini menyebabkan hati seseorang terasa dingin. Dataran dipenuhi dengan beberapa fragmen batu yang sangat besar. Batuan besar ini seperti gunung batu. Tubuh mereka berwarna gelap dan beberapa kabut hitam berlama-lama di langit sepanjang tahun. Kabut racun ini naik dari antara aliran gunung telah menutupi seluruh langit di atas dataran setelah terakumulasi selama bertahun-tahun. Xiao Yan perlahan menarik matanya yang telah dia tembak kekejauhan. Dia melihat kedataran tepat di depannya. Ada sosok manusia yang padat di sana. Selain itu, sosok manusia ini terus membentuk kelompok saat mereka maju ke aliran dewa jatuh. Jelas, mereka berniat mencari jejak dokter peri kecil. Apakah ini aliran dewa yang jatuh memang berbahaya? Namun, seseorang dengan konstitusi khusus dokter peri kecil seperti ikan yang menemukan air di tempat ini. Xiao Yan menarik pandangannya, mengangguk, dan menilai situasinya. Xin Lan juga mengangguk. Dia segera berkata, Kakak Xiao Yan, langit aliran dewa jatuh ditutupi dengan kabut racun. Oleh karena itu, kita tidak bisa terbang. Kita hanya bisa masuk dari aliran dewa jatuh di bawah. Ini adalah satu-satunya jalan menuju aliran dewa jatuh. Namun, ada ahli dari lembah sungai es yang menjaga di tempat itu. Mereka terus-menerus mengamati aktivitas di dalam aliran dewa jatuh. Xiao Yan mencondongkan dagunya. Dia bertanya, kekuatan macam apa yang dimiliki para ahli yang dikirim oleh lembah sungai es? Berdasarkan informasi yang saya peroleh, yang memimpin pencarian kali ini adalah dua sesepuh dari lembah sungai es, Bing Yuan dan Bing Fu. Mereka lah yang bertukar pukulan dengan dokter peri kecil Jie Jie. Namun, saya pikir harus ada ahli lain selain mereka berdua. Saya kira setidaknya ada empat elit douzong, Xin Lan. Merenung sejenak sebelum berkata, Empat douzong ya, Xiao Yan mengangguk. Tampaknya lembah sungai es tidak mengerahkan ahli kelas douzun pamungkas. Namun, masuk akal jika dia memikirkannya. Dengan kekuatan dokter peri kecil saat ini, sesepuh lembah sungai es ini cukup untuk menangkapnya. Bisakah kamu menemukan lokasi dokter peri kecil setelah kita memasuki aliran dewa jatuh? Xiao Yan bertanya. Ya, Xin Lan mengangguk. Xiao Yan menghela nafas lega saat mendengar ini. Dia berkata, Kalau begitu, ayo masuk ke aliran dewa jatuh dan temukan dokter peri kecil dulu. Xiao Yan mengulurkan tangannya dan meraih pinggang Xin Lan setelah mengucapkan kata-kata ini. Tubuhnya bergerak dan bergegas turun dari puncak gunung. Dalam beberapa kilatan, dia mendarat di luar aliran dewa jatuh. Pintu masuk aliran dewa jatuh berada di antara dua batu berwarna hitam mengjulang yang sepertinya mencapai langit. Ada jalan setapak yang lebarnya beberapa ratus kaki di tempat itu. Namun, saat ini ada cukup banyak sosok berpakaian putih yang hadir di sekitar pintu masuk ini. Jelas, mereka seharusnya adalah orang-orang dari lembah sungai es. Ayo pergi. Xiao Yan mendarat di tanah dan melepaskan Xin Lan. Setelah itu, dia berjalan ke pintu masuk. Xin Lan buru-buru mengikuti di belakangnya. Ada hampir seratus murid lembah sungai es yang menjaga dua batu besar di pintu masuk. Banyak mata tajam seperti elang berulang kali menyapu sekelompok orang di jalan di bawah. Pemimpin mereka adalah seorang pria tua berpakaian putih yang duduk dengan kaki disilangkan. Udara dingin terus memancar keluar dari tubuhnya, menyebabkan suhu di dekatnya turun. Pria tua berpakaian putih ini menutup matanya sejak awal. Namun, ketika kelompok Xiao Yan masuk, dia sepertinya merasakan sesuatu dan membuka matanya. Ada kejutan di matanya saat dia melihat Xiao Yan di bawah. Meskipun cukup banyak orang yang tertarik ke tempat ini karena masalah wanita racun yang menyedihkan, tidak banyak orang yang benar-benar kuat di antara mereka. Bagaimanapun, hadiah setinggi langit dari lembah sungai es tidak menggoda bagi ahli seperti itu. Selain itu, dari tampilan barisan lembah sungai es, jelas bahwa mereka sepenuhnya bermaksud untuk mendapatkan wanita racun yang menyesatkan. Karena itu, mereka tidak berniat bertarung dengan lembah sungai es ini. Lagi pula, itu bukan sesuatu yang baik. Karena inilah yang menyebabkan orang itu sedikit terkejut saat melihat Xiao Yan. Dia telah melihat cukup banyak orang selama periode waktu ini, tetapi dia belum melihat banyak Dozong elit. Meskipun dia merasa terkejut, dia tidak membuka mulutnya untuk bertanya apapun. Dia hanya menarik matanya setelah melihat sekilas. Dozong bintang satu tidak akan mampu mengaduk banyak gelombang bahkan jika dia memendam niat buruk. Sudah beberapa waktu sejak Bing Yuan dan yang lainnya memasuki aliran dewa jatuh dan terlibat dalam pencarian. Saya ingin tahu apakah mereka telah menemukan wanita racun yang menyedihkan itu. Xiao Yan dan Xin Lan berjalan ke aliran dewa jatuh tanpa halangan di depan mata banyak orang dari lembah sungai es. Mereka baru berhenti setelah mencapai daerah terpencil. Kemana kita harus pergi? Xiao Yan melirik sekelilingnya. Kabut racun di tempat ini tidak terlalu tebal, tetapi itu mempengaruhi visibilitasnya. Selain itu, celah gunung hitam gelap yang tak terhitung jumlahnya akan menyebabkan seseorang merasa pusing. Kesulitan menemukan seseorang di lingkungan yang rumit seperti itu cukup besar. Ikuti aku, Xin Lan dengan hati-hati melihat sekelilingnya. Setelah itu, dia mengeluarkan botol giyok dari cincin penyimpanannya. Dia membukanya dan sebuah benda kecil berwarna hitam pekat melarikan diri darinya. Benda ini tampak agak mirip dengan tikus, tetapi punggungnya memiliki sepasang sayap tipis. Suara mendengung muncul ketika mereka dikepakkan. Ini adalah tikus pencari racun. Namun, itu sudah mati untuk waktu yang lama. Setelah penyempurnaan khusus Little Fairy Doctor, itu mampu membawa kita padanya. Xin Lan melepaskan tikus hitam kecil itu. Itu membuat lingkaran di udara sebelum tiba-tiba terbang dengan cepat menuju area barat aliran Dewa Jatuh. Cepat, ikuti. Xin Lan buru-buru berkata setelah melihat ini. Setelah itu, Xiao Yan dengan cepat meraih pinggangnya. Tubuhnya bergerak, berubah menjadi sosok hitam yang dengan mudah mengikuti di belakang tikus hitam kecil itu. Benda-benda beracun memenuhi bagian dalam aliran Dewa Jatuh. Namun, Xiao Yan tidak menghadapi halangan sedikitpun. Dia tiba-tiba memahami pemandangan aneh ini setelah beberapa ketidakpastian. Itu mungkin karena api surgawi di dalam tubuhnya. Benda yang sangat panas semacam ini menahan zat racun yang gelap dan dingin. Dengan kecepatan Xiao Yan dan fakta bahwa mereka tidak terhalang dengan cara apapun, mereka berdua secara bertahap masuk jauh ke dalam aliran Dewa Jatuh setelah setengah jam. Pada saat ini, kabut racun di sekitar mereka menjadi lebih padat. Untungnya, mereka memiliki api surgawi yang mengisolasi mereka. Xiao Yan dan Xin Lan tidak menderita kekuatan korosif sebagai hasilnya. Kemajuan kecepatan penuh mereka berlanjut beberapa saat sebelum tikus hitam kecil di depan mereka tiba-tiba berhenti. Xiao Yan juga merasakan ini tiba-tiba dari belakang. Dia meraih maus, memeluk Xin Lan, dan melarikan diri ke belakang sebuah batu besar. Aliran gunung setinggi seribu kaki muncul di depan Xiao Yan dan Xin Lan. Kabut beracun berlama-lama di atas aliran gunung. Namun, ada lebih dari selusin sosok berwarna putih berdiri di sekitar aliran gunung ini saat ini. Salah satu sosok putih tetap tergantung di udara. Mereka semua menghadap ke dinding aliran gunung di mana sebuah gua berdiri. Wanita racun yang menyedihkan, dengan patuh kembali ke lembah sungai es dengan aku yang dulu. Anda mungkin masih memiliki kesempatan untuk hidup jika Anda melakukannya. Ekspresi Xiao Yan berubah. Matanya mengikuti suara lelaki tua itu dan melihat ke gua. Matanya tiba-tiba mengecil. Dia bisa melihat sosok berwarna putih berdiri dengan anggun di tempat itu. Mata ungu ke abu-abuannya dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Dokter Peri Kecil